Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenankan saya Siti Solehal kebetulan mengampu mata kuliah manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, prodi ilmu kesejahteraan sosial fakultas dakwah UIN Sunan Kalidaga Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan Teman-teman yang saya banggakan, apa itu organisasi pelayanan kemanusiaan? Organisasi pelayanan kemanusiaan itu merupakan suatu organisasi yang tujuan utamanya itu adalah Mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktivitas publik tanpa berorientasi mencari keuntungan Nah ini yang harus digarisbawahi yaitu ingat tidak mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi kepada visi dan misi yaitu mendukung, mendorong, dan memperkuat berbagai kepentingan masyarakat Guna memperbaiki dan menjadi lebih baik atau sejahtera Itu pengertian mengenai organisasi pelayanan kemanusiaan Yang selanjutnya adalah karakteristiknya Perlu kita ketahui ada empat karakteristik dari organisasi pelayanan kemanusiaan Yang pertama adalah produknya bukan barang Ingat, produknya bukan barang Melainkan pelayanan atau service Yang kedua, visi dan misi tujuan organisasi itu diwarnai oleh nilai-nilai pekerjaan sosial Jelas ya, berarti di sini ada unsur nilai dari pekerjaan sosial Kemudian bukan mencari ekonomi semata Artinya bukan mencari keuntungan semata Karena pelayanan ini tentunya menghasilkan tidak bebas nilai tetapi melainkan syarat nilai Pada intinya, tujuannya itu adalah untuk memberikan jasa layanan dan informasi Kemudian karakteristik yang ketiga Yaitu adalah tidak bergerak di pasar ekonomi Dan tujuan utamanya itu tadi tidak mencari keuntungan Atau non-profit oriented Maka strategi pemasaranannya itu berdasarkan pada prinsip sosial marketing Kemudian yang keempat, karakteristik organisasi pelayanan kemanusiaan Yang keempat itu pertama Yang keempat ini adalah Biaya produksi umumnya bukan berasal dari klien Bukan berasal dari klien Tetapi dari biaya publik Atau anggaran negara Atau pajak dan lain sebagainya Nah harga yang dibayarkan klien Bukan berbentuk uang Tidak diberikan uang secara langsung Atau menyentuh pada Namun pada menyentuh faktor produksinya Tetapi yang diberikan kepada klien ini Berbentuk pengetahuan Kemudian kesadaran Kemudian partisipasi Dan lain sebagainya Itu karakteristik organisasi pelayanan kemanusiaan Yang tadi ada 4 poin Kemudian apa yang perbedaannya Dari organisasi profit dan non-profit Tadi dilihat dari 5 Ada 5 Satu kepemilikannya Dua orientasinya Ketiga sumber pendanaannya Dan keempat jenis layanannya Dan kelima itu adalah pertanggung jawaban Nah bagaimana kita bisa membedakan antara kepemilikannya Nah profit itu adalah dia Yang memilikinya itu adalah Pemiliknya sendiri itu adalah Yang memiliki modal Yang punya uangnya Yang punya sumber dayanya Atau mereka yang mendirikan Namun kalau non-profit itu Yaitu kepemilikannya itu adalah komunitas Biasanya LSM Atau organisasi apa gitu ya Komunitas ibu-ibu Atau komunitas lansia Ataupun yang lainnya Nah pengelolanya ini Ditetapkan berdasarkan Musawarah komunitas Jadi itu dimiliki secara bersama-sama Tentunya ini sangat berbeda dengan profit tadi Profit itu adalah siapa yang memiliki dana Kemudian orientasi yang kedua Itu adalah Maaf Perbedaan yang kedua Bisa dilihat dari orientasinya Kalau profit itu jelas mencari keuntungan Mencari labah Tetapi kalau non-profit itu tidak mencari keuntungan Tetapi sifatnya memberdayakan masyarakat Tadi memberikan pengetahuan Memberikan penyadaran kepada masyarakat Kemudian partisipasi masyarakat Itu adalah orientasinya Kemudian perbedaan yang ketiga Di sumber pendanaan Yaitu sumber pendanaan bisa dilihat Dari kalau profit itu investornya Berarti orang yang memiliki dana Dan pengguna jasanya Atau produknya Kemudian kalau non-profit Itu pada donasi CSR Dan bisa dilihat dari anggaran APBN atau APBD Kemudian perbedaan yang keempat Itu dilihat dari jenis layanannya Kalau profit itu adalah produk Dan jasa produk Misalkan ada produk yang dijual kepada masyarakat Misalkan kosmetik Ataupun alat peralatan mandi Maupun yang lainnya Kemudian jasa layanan Misalkan antarmakanan Atau Apa namanya Pembayaran lekening listrik Maupun yang lainnya Itu adalah bagian dari profit Yang disitu adalah mencari keuntungan Bagi pemilik modal Namun kalau non-profit Jenis layanannya itu Dilihat dari berbagai programnya Dan layanan untuk memperbaiki Dan meningkatkan kesejahteraan Dan layanan publik komunitas yang dilayani Jadi disini tentunya Jenis layanannya akan berbeda Ini ada pengetahuan yang akan didapatkan Kepada masyarakat Kemudian yang kelima Perbedaan yang kelima Dilihat dari pertanggung jawabannya Siapa yang bertanggung jawab Kalau di profit ini Kalau yang profit itu Sepenuhnya yang bertanggung jawab Itu adalah pemilik Modalnya Atau pemilik Organisasi profitnya tadi Atau investornya Jadi kalau rugi Siapa yang bayar Itu adalah investornya Tetapi kalau non-profit Ketika ini adalah komunitas Yang dilayani Pabrik Atau serta pihak-pihak Yang menjadi sumber pendana Yang tentunya ini tanggung jawab Bersama Baik pemilik Modalnya Atau pemilik Apa yang Yang dimendanai Maupun Pihak-pihak yang terlibat Jadi bersama Akan ditanggung oleh Secara bersama Sama Mungkin itu Yang dapat kami Sampaikan Mengenai materi Pada pagi hari ini Dari mata kuliah Manajemen organisasi Pelayanan kemanusiaan Apabila ada kekurangan Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!